Assalamualaikum, kita buat nasi goreng kampung yuk Nah disini aku mempunyai 5 siung bawang putih Kemudian kita geprek Lalu kita akan cincang Nah ini udah, kemudian kita sisihkan Bawang merah, aku gunakan sebanyak 8 siung ya Biar lebih enak Kalau kalian gak terlalu suka, kalian boleh kurangin Nah ini kita potong-potong, kemudian kita sisihkan Satu buah cabai besar Biar makannya aman, karena si kecil juga pengen sarapan nasi goreng kampung Tapi kalau kalian ingin pedas, kalian bisa pakai cabai rawit atau cabai keriting Nah ini kita potong-potong, kemudian kita sisihkan Panaskan wajan, kemudian kita cemplungin bawang merah dan bawang putihnya Ini kita oseng sebentar Kemudian kita cemplungin juga cabai besarnya Nah ini kita oseng juga sebentar Kemudian kita masukkan 1 sendok makan ebi Kalau kalian gak suka, boleh di skip Kemudian disini ada nasi semalam Kira-kira 2 porsi Ini kita cemplungin aja Ketumisan bawang, cabai dan ebi Lalu ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata Beri kaldu bubuk Kemudian kita aduk Lalu tambahkan potongan atau irisan daun bawang Kalau gak ada, bisa diganti dengan daun kucai Nah ini kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata Koreksi rasa Dan ini udah siap untuk kita sajikan sebagai sarapan Kita beri pelengkap telur Boleh di like dan di share yang banyak ya Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum